Hati-hati, bukan ada copet, tapi pikiran Anda sudah mulai berlari ke tempat yang tak seharusnya. Bagaimana mungkin Anda melihat apa yang dikenakan orang, punya gairah, ingin memilikinya, tapi sayang, Anda melakukan dengan cara yang salah, mencuri, itulah sebab musibah, kecemburuan, keirian, yang menjadi keserakahan, akhirnya memiliki dengan cara yang tak bijak. Awas pikiran Anda menerawang, lalu berlabuh di tempat yang tak benar, maka Anda akan menjadi korban. Korban dari sebuah kebodohan karena tindakan yang Anda lakukan. Mungkin Anda melakukan kejahatan tapi tak terpenjara. Tapi jangan lupa, Anda sudah masuk penjara sejati dalam kehidupan diri sendiri. Anda akan dikurung oleh sel hati, dan Anda tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Anda tidak akan merdeka. Awas, apa yang ada di pikiran, itu jauh lebih berbahaya jika tak terkendalikan. Copet, perampok, bahkan pembunuh sekalipun. Hanya bisa membuat satu peristiwa, mengambil harta atau bahkan mengambil nyawa. Tetapi, kalau Anda sampai kehilangan hati nurani karena berpikiran jahat, seumur hidup Anda terpenjara, mati pun tak nyaman. Karena tak akan ada ketenangan. Nah, awas. Apa yang Anda pikirkan patut untuk Anda perhatikan. Teliti dan uji apakah betul memang sudah begitu harusnya. Benarkah atau tidak. Beranilah menguji pikiran. Atau pikiran akan menghabisi Anda tanpa pernah Anda bisa sadari. Tahu-tahu, Anda menjadi korban yang tak tertolong lagi. Awasi pikiran Anda dengan teliti dan dengan jeli. Kalau tak sanggup berlaku sendiri, minta orang lain yang bijak dan arif untuk mendampingi, memberikan pengamatan dan menolong diri untuk bisa terlatih. Sampai satu waktu, Anda bisa lepas dari bimbingan dan bisa berjalan sendiri. Karena sudah bisa menguasai pikiran. Alangkah indahnya kalau kita memikirkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memberi ruang kepada kejahatan. Tidak memberi ruang pada pikiran-pikiran yang salah. Tidak memberi ruang pada hal-hal yang mengerikan. Camkan itu. Awasi pikiran. Supaya Anda tidak terpenjarakan. Bersama saya, Big Man Sirai.